Pada hari Kamis sekira pukul 5 pagi, Kasatpol PT dan Damkar Kabupaten Tuban menerima laporan bahwa ada truk yang terbakar di Jalan Raya Bunut Widang. Menerima informasi tersebut, tim Damkar segera diperintahkan menuju lokasi kejadian. Tidak sampai 15 menit, tim sudah tiba di lokasi dan langsung melakukan tindakan pemadaman. Truk yang mengangkut mie instan, teh kemasan, snack dan serbuk minuman tersebut dikemudikan di Ney Erianto, warga Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Truk itu berangkat dari Gresik ke arah Semarang, namun berhenti di lokasi kebakaran karena truk mengalami kendala mati mesin. Trat mogok lalu ditepikan, sopir sudah cek kampas, rem dan mesin juga, kata Kapol Set Widang, Aka Perukimin. Dia menjelaskan, saat mesin mati sopir mencoba menyalakan kendaraan, namun mesin tidak bisa menyala, lalu sopir istirahat dan tidur di kabin truk. Tiba-tiba sopir dibangunkan oleh pengemudi lain yang melintas dengan cara membunyikan klekson, sehingga sopir terbangun dan melihat asap dari bawah kabin kendaraan. Sopir berusaha memadamkan api dengan menyiramkan air ke mesin, namun api justru semakin membesar, hingga membakar muatan yang ada di buks depan, serta surat-surat kendaraan. Api tidak bisa padam saat itu, kemudian petugas dari Pol Set Widang dan Lalu Lintas, serta Damkar Tubang, datang ke lokasi untuk memadamkan api, pungkasnya. Kabit Damkar Satpol PT Tubang, Sutaji, menyatakan begitu mendapat, laporan tim melakukan tindakan cepat mendatangi lokasi untuk memadamkan api. Tiga mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan, si jago merah yang membakar truk. Salam ya da brahma jaya!